Ustaz selanjutnya, bagaimana menyikapi kalau ada perbedaan hari lebaran nih? Ada yang lebaran duluan, ada yang lebaran berikutnya. Bagaimana menyikapi hal itu, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah. Jadi jelas sekali sabda Nabi S.A.W. Kita kembali kepada Al-Quran Nabi. Sumu li ru'yati wa afsul li ru'yati fa'inbun ma'alikum fatimus siyamat talatum. Artinya, berpuasalah dengan melihat bulan itu dan buka puasalah juga dengan melihat bulan itu. Awal Ramadan dengan melihat bulan. Akhir Ramadan, untuk masuk S.A.W. juga dengan melihat bulan. Kalau tertutup buat kalian, tidak nampak bulan dia, 29 Ramadan itu, maka sempurnakanlah 30. Dan tidak mungkin dalam bulan Hijriyah ada 31 seperti bulan Masih. Artinya, 29 atau 30 saja. Jadi kalau sudah 29, tidak nampak bulan, maka 30. Pastilah setelah 30 sudah masuk S.A.W. Nah, ini perintah Nabi S.A.W. Sebenarnya tidak perlu berselisih dalam masalah hal seperti ini. Tapi, kalaupun ada umat Islam yang berisytihad misalnya dengan tata cara-tata cara yang mereka kembangkan dengan teknologi sekarang, itu hak pribadi. Tapi sebenarnya, kalau yang secara vahiran ini dipeganggu jumur ulama adalah melihat bulan. Dan yang paling tepat, Alhamdulillah, di Indonesia itu pemerintah kita menggunakan metode itu. Dengan kerjasama, dengan pihak MUI. MUI punya titik-titik untuk melihat bulan, maka kita ikut saja. Selesai, itu yang paling bagus. Masya Allah, tabarakallah, ya sekolah hal.